Meski saat ini ketinggian luapan air banjir di Kabupaten Muara Jambi masih relatif normal, di mana dari data BPBD, ketinggian air masih berkisar antara 11 hingga 13,70 meter dan dikategorikan siaga 4, namun demikian pemerintah Muara Jambi memprediksikan akan terjadi banjir besar di sebagian wilayah Muara Jambi. Jika banjir kiriman dari hulu ditambah dengan luapan air pasang laut dari perairan Tanjung Jabung, yang bermuara di Muara Jambi. Kiriman air kita tahu sendiri bahwa mulai dari kerinci, kemudian tebong, merangin, juga taruh langun itu airnya sudah mulai surut, tapi akan ada limpahan ke Muara Jambi. Dan yang kita khawatirkan waktu limpahan itu datang air pasang, yang dari Tanjung Jabung pasang, nah ini yang kita khawatirkan. Sementara itu berbagai upaya untuk mengantisipasi bencana banjir agar tidak menimbulkan korban jiwa. BPBD serta pihak terkait telah menetapkan tempat dan jalur evakuasi. Selain itu dirinya juga meminta kepada seluruh warga, terlebih yang bermukim di tepian sungai Batanghari, untuk terus waspada.